Presiden Joko Widodo meninjau langsung perkembangan pembangunan Sodetan Kali Ciliwong ke Kanal Banjir Timur atau KBT Jakarta. Ini merupakan proyek lanjutan yang dulu pernah dilaksanakan pada tahun 2013 hingga 2016, namun kemudian berhenti karena masalah pembebasan lahan. Tiba di area Inlet, Presiden langsung melihat pemaparan proyek Sodetan Kali Ciliwong ke Kanal Banjir Timur. Sodetan Kali Ciliwong merupakan satu kesatuan dengan Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, serta sistem Kanal Banjir lainnya. Pembangunan Sodetan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh pemerintah untuk mengendalikan banjir di wilayah DKI Jakarta. Manager proyek Farida Maharani mengatakan saat ini perkembangan pembangunan Sodetan tersebut sudah mencapai 77 persen. Presiden Joko Widodo sendiri optimis proyek Sodetan tersebut bisa rampung dan beroperasi pada April 2023. Kali Ciliwong ke Kanal Banjir Timur, jadi proyek ini salah satu program perintah dari Kementerian PUPR untuk mengendalikan banjir Jakarta yang terintegrasi dengan sistem pendali banjir lainnya. Dan proyek ini sebenarnya bukan proyek yang baru ya Pak, tapi ini proyek lanjutan yang dulu pernah berjalan di tahun 2013 sampai dengan 2016. Kemudian berhenti karena masalah pembebasan lahan. Total panjang terowannya ini 1,115 km. Tapi yang pengerjaan dari inlet sekarang ke arriving staff itu 590 km dan ini termasuk yang terpanjang di dunia. Presiden melakukan peninjauan di tiga titik, yaitu inlet Kali Ciliwong di Jalan Otista, titik pertemuan di Jalan Otista 3, dan titik outlet di Kanal Banjir Timur. Total panjang terowongan sodetan Kali Ciliwong menuju KBT ini mencapai 1,2 km, dan saat ditinjau tengah dilakukan pengerjaan dari inlet menuju titik pertemuan sepanjang 590 meter. Sementara lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwong yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini, saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Peru, saya tidak tahu pendekatannya apa tapi selesai. Sodetan Kali Ciliwong memiliki dua terowongan dengan diameter masing-masing 3,5 meter. Kehadiran sodetan tersebut akan mengurangi debit air hingga 33 meter kubik per detik pada saat status banjir siaga 4, dan 63 meter kubik per detik pada saat status banjir siaga 1. Alhamdulillah, ya kita berterima kasih ya terutama kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf Haji Jokowi, dengan adanya sodetan ini, mudah-mudahan kita cepat, pulih, dan kita bisa aman dalam banjir yang akan melanda di wilayah kita. Dalam kesempatan terpisah, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta akan dilakukan menyeluruh termasuk normalisasi sungai lainnya. Semuanya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kajian dari berbagai aspek. Turut mendampingi Presiden Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar. Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.